Oke guys, sahabat Wallet Indonesia Hari ini kita sudah mau pasang mesin brightness FM600 Max Yang sudah kita sambungkan ke pipa untuk ke lantai 2 dan lantai 3 Nanti kita selangnya ditaruh di sini, di bawah Buat airnya nanti masuk ke sini Ini adalah kipas pendorong Kipas pendorong kembunnya nanti kita akan lihat rakitannya ke atas Oke, kita masuk ke selang buruk Nah ini kita bobol di sini Jadi ke lantai 2, menuju ke lantai 2 Oke, kita naik ke lantai 2 Ini dari lantai 1 tadi, lantai 2 Jadi bermuara langsung di kolom yang kita buat Ini kolom-kolom terpal, baru kita buat Di bawah ini juga ada air Nanti kita tambah selembapan di sini Nah ini ya, ke lantai 3 Kita ke lantai 3 menggunakan pipa yang agak kecil dari lantai 2 Karena ke lantai 3, kita harus mendorongnya agak lebih kuat Jadi kalau misalkan pipanya kecil Bunya juga banyak yang masuk di sini Kita ke... Oke, sip Kita ke lantai 3 dulu guys Kita lihat Umur dari sarang ini sudah on sekitar 10 hari Dari tanggal 1 saat ban kemarin atau 26 Maret 2020 Dan sudah ada yang menginap Nah ini pipa yang dari lantai 2 tadi Yang agak kecil 2 in Untuk di lantai 3 Semua bermuara juga langsung di kolom Agar supaya air-air yang nyetes Bisa masuk ke kolom langsung Oke guys Untuk setiap perakitan dari sambungan mesin FM600 Untuk 2 lantai Sekarang burung rumah, burung walet Kita hari ini Saik Sotorannya Sudah banyak di sini kotoran Sotoran walet Sotoran walet dan Pengukur suhu Ini pengukur suhu Di ruangan ini Di lantai 3 Lihat suhunya masih Sangat tinggi Panasnya 32 Saya berarti panas juga di luar Dan kelembabannya cuma 65% Seharusnya yang bagus itu 80-90% Dan untuk Suhunya yang bagus itu adalah 28 dan 29 derajat celcius Agar supaya burung waletnya betah Di dalam burung walet saya juga Menggunakan kamera CCTV Yang tersambung langsung ke handphone Secara online Jadi dimanapun kita berada Kita bisa melihat Situasi di dalam Parang burung walet kita tersebut Ini di lantai 2 tadi Di lantai 2 juga kita Memakai kamera CCTV Yang tersambung online langsung Di handphone Jadi dimanapun kita berada Kita bisa memantau terus Perkembangan dari rumah bulung walet Kita turun ke lantai 1 Lantai 1 juga kita pakai CCTV CCTV online Untuk memantau perkembangan burung walet Jadi kita tidak masuk terus Ke dalam sini Jadi bisa kita pantau dari luar Oke Cukup sekian dulu Nanti kalau misalkan on Kalau misalkan on Nanti kita akan Langsung Review kembali FM 600 Mantap Semoga Dengan adanya ini Burung walet akan semakin betah Di dalam gedung kita Mantap Ciao Jadi tadi CCTV kita menggunakan TV Link Nah menggunakan ini Menggunakan Modem TV Link Dan Master Seeder Huawei Yang bisa meng-cover Sampai 6 Sampai 8 kamera Pokoknya mantap Terima kasih Lamu Terima kasih Sampai jumpa